Intro Sepanjang 4 bulan terakhir, pemberitaan penculikan anak semakin marak terjadi. Hanya dalam bulan Juli saja terdapat sebanyak 635.000 pemberitaan dan di bulan Agustus terdapat 969.000 berita penculikan anak. Sementara bulan September 2018 tercatat sebanyak 2.150.000 berita sedangkan berita penculikan anak terbanyak tercatat di bulan Oktober hingga mencapai 4.300.000 pemberitaan. Dan untuk bulan November yang baru memasuki beberapa hari sudah terdapat sekitar 1.010.000 terkait berita penculikan anak. Umumnya berita yang beredar terkait penculikan anak diduga dilakukan oleh oknum perempuan yang mengalami gangguan jiwa. Sistok, kaki kumas, mampu, spolwi. Sepanjang 4 bulan terakhir pemberitaan penculikan anak semakin masif. Bulan Juli misalnya terdapat 635.000 berita terkait dengan penculikan anak. Kemudian bulan Agustus terdapat 960.000 berita. Kemudian September 2018 ada sekitar 2 juta. Kemudian berita penculikan terbanyak di bulan Oktober mencapai 4.300.000 pemberitaan. Baru dua hari ini terutama di bulan November ada 1.010.000 berita yang memuat terkait dengan penculikan anak. Kadif Umas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan kejadian penculikan anak hanya satu yang benar-benar terjadi yaitu di Provinsi Bali dan kini sudah ditangani. Sedangkan berita yang lain yang selama ini kerap muncul beredar dinyatakan hoax. Pelaku berinisiali kejadian yang viral itu hanya satu yang betul-betul kejadian di Bali dan itu sudah ditangani. Sudah ditangani dan kaporannya dan proses itu. Jadi yang lain-lain itu hoax. Artinya tidak pernah ada di jadian itu. Jadi mohon kepada masyarakat tenang, jangan terpancing, jangan terlalu baper, bawa perasaan. Tapi yang penting adalah waspada. Saya ingatkan tadi ketika membawa putramutrinya ke tempat umum, ke tempat keramaian, tolong diawasi betul. Kalau teori klasik kan niat ketemu dengan kesempatan terjadi keren. Kalau anak-anak yang tadinya orang tidak punya niat, tapi begitu ada dilihat ada kesempatan anak-anak berkeliaran tanpa pengawasan, bisa saja terjadi. Dalam pasal 38 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri dan atau untuk dijual dipidanakan maksimal 15 tahun kurungan penjara atau paling singkat 3 tahun dan demda 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.